Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo kembali melakukan sidak proyek pembangunan Jembatan Juwana Pati pada Kamis 16 Maret 2023. Namun sidak kali ini berbeda karena dilakukan malam hari yakni pukul 22 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Usai memimpin musrenbang wilayah di Pendopo Kabupaten Rembang, Genjar soan ke sejumlah Kiai. Setelah itu, Genjar pulang melewati jalan Pantura Timur yang biasa macet. Saat tiba di Pati, Genjar mendadak belok ke arah Jembatan Juwana. Dia ingin melihat progres pembangunan sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai harapan. Saat Genjar datang, lokasi proyek sudah tutup. Dia terpaksa lewat jalan tikus untuk melihat jembatan serta menaiki tanggul jembatan yang cukup tinggi, karena pintu utama proyek sudah tutup. Sejumlah warga yang ada di lokasi tak menyangka Genjar sidak malam-malam. Mereka berteriak memanggil Genjar dari kejauhan. Genjar menyapa dengan ramah sambil terus mengecek proyek. Tak lama kemudian, dua petugas lari tergopoh-gopoh mengejar Genjar. Mereka adalah petugas proyek yang ada di lokasi. Petugas proyek itu mengatakan bahwa pengecoran sudah selesai. Pekerja sudah ditambah menjadi 45 orang. Ia juga meminta agar di bulan Maret ini pekerjaan bisa selesai. Gubernur mengatakan mendapat komplen banyak terkait kemacetan di Pantura Timur. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan jembatan Juwana yang tak kunjung rampung. Dari pengecekannya itu, Genjar melihat pengecoran sudah selesai dilakukan. Tinggal pemasangan pembatas jalan dan pengurukan di sisi timur. Sebab lanjut Genjar, di beberapa lokasi Pantura Timur juga sedang ada perbaikan jalan. Jika paralel dan semua selesai cepat, maka kemacetan bisa diatasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!